Intro Halo apa kabar saatnya anda menyimak berita Semarang Bersama saya Rido Yahya Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda Dan berikut 3 berita utama hari ini Seorang wisatawan tewas terseret ombak di pantai jetis Cilacap Akibat tanggul sungai Jebol puluhan rumah dan sawah di dua desa kebupaten Semarang terendam banjir Harga bawang di Semarang dan Tegal terus naik tembus Rp50.000 per kilogram Setelah dinyatakan hilang selama tiga hari Wisatawan yang dilaporkan hilang di pantai jetis Cilacap akhirnya ditemukan Remaja 13 tahun ditemukan 300 meter dari lokasi awal tenggelam dalam kondisi tak lagi bernyawa Jasat Ayufaki, wisatawan yang dilaporkan terseret ombak di objek wisata pantai jetis Cilacap akhirnya ditemukan Remaja berusia 13 tahun ini dilaporkan hilang terseret ombak pada tanggal 23 Mei lalu Setelah pencarian selama tiga hari, jasadnya baru ditemukan petugas 300 meter dari lokasi awal tenggelam Awalnya korban yang warga Banyumas ini tengah berwisata bersama teman-temannya Saat libur panjang, wisat kemarin Namun korban terseret ombak besar Untuk operasi pencarian pada hari ketiga ini, korban atas nama paki, umur 13 tahun Nasal Jatilawang sudah berhasil ditemukan oleh tim Sargabungan Kemudian korban dibawa ke rumah sakit Nusawungu II, puskesmas Nusawungu II Usai ditemukan, jenazah dibawa ke puskesmas Nusawungu II Sebelum diserahkan ke pihak keluarga Marianto melaporkan dari Cilacang Korban hilang terbawa ombak juga terjadi di Pantai Genjik, Purworejo Awalnya empat pemuda nyaris terbawa ombak Namun tiga orang selamat, sementara satu orang lainnya masih dinyatakan hilang Liburan yang seharusnya menyenangkan malah berakhir petaka Seorang pemuda hilang terbawa ombak saat berenang di Pantai Genjik, Desa Kertojayan, Kecamatan Grabak, Purworejo Kejadian berawal saat korban Ham Setiono bersama tiga orang temannya bermain di Pantai Selatan Untuk mengisi waktu libur pada Jumat lalu Korban dan temannya bermain di dekat bibir pantai Sementara dua temannya yang lain berenang lebih jauh ke tengah Tiba-tiba kedua temannya nyaris tenggelam sehingga korban berusaha menolong karena bisa berenang Namun naas, pria berusia 24 tahun itu malah hilang terbawa ombak Yang mandi empat, yang dua di pinggir, di pinggiran sini, yang dua agak ketengah Mas Landau sendiri posisi di mana saat itu? Paling jauh ya? Paling jauh malah saya Paling jauh ya Korban posisi? Di sini, di bagian ini ombak-ombak yang gede Jadi sebelum perahu datang itu sudah hilang Tapi sebenarnya lebih dekat dengan Pantai sebenarnya Tim gabungan dari Basartas, Daini Polri, dan Pol Airut membentuk tim untuk mencari korban Namun tingginya ombak di Pantai Genji mempersulit proses pencarian Untuk kendalanya, dibiasa untuk Pantai Selatan, untuk ombak yang cukup tinggi Jadi kita benar-benar kesulitan untuk LCR masuk ke laut Petugas membagi tim menjadi tiga untuk mencari korban Mulai dari penyisiran di bibir pantai dengan berjalan kaki dan menaiki sepeda motor Hingga menggunakan perahu Pencarian terus dilakukan hingga korban ditemukan Warga Kroya Cilacap digegerkan dengan penemuan bayi di pekarangan perumahan mereka Diduga bayi yang baru lahir itu sengaja dibuang oleh orang tuanya Warga Kroya Cilacap geger saat menemukan bayi di semak-semak pekarangan yang ada di perumahan mereka Saat mengetahui bayi itu masih hidup, warga langsung membawanya ke puskesmas Kroya Warga yang menemukan bayi awalnya mendengar tangisan bayi dari pekarangan yang berada di belakang rumahnya Penasaran? Ia mendatangi lokasi itu dan menemukan bayi malang yang tak terbungkus helai kain sedikitpun Setelah diperiksa, bayi dengan berat 2,8 kg dan tinggi 48 cm, kini dirawat di puskesmas untuk memulihkan kondisinya Diperkirakan, bayi perempuan ini baru dilahirkan 2 jam sebelum ditemukan oleh warga Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk mencari pelaku pembuangan bayi malang ini Mardianto melaporkan dari Cilacap Akibat diguyur hujan satu malam, tanggul sungai jebol hingga menyebabkan banjir di dua desa di Kabupaten Semarang Selain merendam puluhan rumah, puluhan hektar padi juga terancam gagal panen Banjir merendam puluhan rumah warga di desa Roosari, kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang Bencana ini terjadi sejak Jumat lalu dengan ketinggian banjir antara 50 hingga 80 cm Seluruh perambutan warga terendam banjir Warga pun berupaya menyelamatkan seluruh barang berharga agar tidak rusak Mulai kemarin jam 7 sore sampai jam 2 malam Terus kerja sedikit, jam 2 malam Terus sampai jam 5 pagi Hujan lagi, terjadi sejarah banjir Ada yang ngurusin, belum musik Jadi ramang kermati ini, kermati itu namanya apa ini Ya, menyelamatkan barang-barang Pak ya Banjir juga melanda desa Rooboni, kecamatan Banyu Biru Akibatnya, akses jalan utama di antara dua desa tersebut terputus Beberapa kendaraan yang memaksa melintas malah mogok karena banjir setinggi 1 meter Banjir melanda dua desa akibat hujan sejak kami siang hingga Jumat ini hari Tanggul aliran sungai menuju danau rawa peningin jebol, tak kuat menahan derasnya air Puluhan hektar sawah di desa Roosari juga terendam banjir Tinggi muka air banjir hingga 60 cm ini mengancam padi yang baru ditanam dua minggu terakhir Meski dilanda banjir, anak-anak desa memanfaatkan kondisi ini untuk bermain air Warga menyatakan banjir memang kerap terjadi di wilayahnya Tetapi banjir tahun ini tergolong cukup parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Parah mas ini mas, ini sama yang awal covid itu mas, yang 2020 kayaknya mas Kan ya gini kan Mas kalau ini sawahnya ini lagi ditanam atau gimana ya? Ini sebagian ada yang sudah ditanam, sebagian ada yang masih mau ditanam Desa Roosari adalah wilayah yang sering terkena rob dari dalam rawa pening Karena sedimentasi sungai yang bermuara ke danau Warga berharap pemerintah Kabupaten Semarang segera menormalisasi sungai Agar bencana banjir bisa teratasi Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang Terima kasih telah menonton!